Jadi kalau kemarin Realme ngeluarin laptop, sekarang doi ngeluarin ini ya Smart TV Ya tampaknya si Realme gak mau kalah ya sama kompetitornya Kompetitornya yang mana? Sebutin merek gak? Nah, ngomong-ngomong soal kompetitornya Jadi sekitar setahun yang lalu, kalau gak salah ya Setahun yang lalu, aku kan punya Smart TV Xiaomi ya Aku taruh disini, di ruang keluarga aku TV-nya juga sama-sama kurang lebih 50 inchan Udah aku bikin unboxing sekaligus review singkatnya ya Dan sekarang di tahun 2021 ini aku selingkuh ke doi ya Ke si Realme Realme Smart TV 4K 50 inch ini Dan ternyata aku tidak salah pilih ya Karena kapabilitasnya doi ini rada mind-blowing ya untuk TV sekelasnya Yang pasti Smart TV ini, resursinya 4K udah support Dolby Vision sama Dolby Atmos pula Berikut review-nya Ukurannya 50 inch ya, layarnya LED Dan yang aku suka adalah bezel-nya kekinian, tipis banget Nah, untuk desain TV-nya sih nothing special ya Ya, desain TV pada umumnya kayak gini ya, zamanal ya Karakternya adalah bezel-nya tipis-tipis kayak gini Untuk build quality-nya cukup baik sih ya Ini belum aku kletek malah ya, bagian depannya sini ya Kelupaan Ada tulisannya Realme disini Yang pasti adalah ini ya, kelengkapan portnya ya Kelengkapan portnya termasuk melimpah Jadi ada 3 HDMI, salah satunya ARC Terus terdapat port AV dengan dongle-nya yang tersedia dalam kemasan Habis itu ada port antena Bahkan ada ini ya, port LAN juga Audio-optik juga ada, terus USB tersedia 2 buah ya Termasuk komplit ya Ini dulu kok gatel sih Nah, ketika nge-review TV, biasanya aku nggak membahas soal antena ya Tapi disini karena lagi hype antena digital, maka akan aku bahas sedikit Jadi DOI ini udah support ini ya, antena digital ya, tinggal colok aja Kayaknya di hidung gue ada upilnya deh Aku coba ini ya Setel channel digital Ya, jadi ada analog, ada DVB-T2 sama DVB-C, pakenya yang T2 ya Kalau di Indonesia ya Ya nggak sih, aku jarang nonton TV soalnya Jadi kayak gini, ya ini SGTV Kelihatan tajem ya, namanya juga channel digital Terus coba, macam-macam ya channelnya ya Kita coba, apa lagi, Indosiar ya Indosiar Ya, gini lah ya Ini asar apa lagi Pintu Berkah Ada yang nonton Jadi aku ya sebenarnya memang jarang nonton TV ya Kalaupun nonton TV, aku biasanya ini, nonton berita doang ya Dan ini antena, aku pakai antena indoor ya Antenanya ada di situ, aku nggak pakai antena outdoor ya Soalnya aku males masangnya Mancet-mancet genteng mede ini ya Dan sekarang aku bahasin ya, soal performa ya Jadi TV ini, bisa dibilang merupakan TV Android paling responsif yang pernah aku miliki ya Karena selama ini aku kalau punya TV Android, rada lemot Ya, untuk navigasi sana-sini terbilang mostly responsive Terus, apa meneh? Tidak, ini ya, tidak bikin aku temperamen ya Ya, buka sana-sini cepat Point plusnya disini kita dapetin ya, standby mode ya Jadi kalau tombol powernya ini kita pencet Maka layarnya akan mati, kita pencet lagi Maka langsung hidup Kayak gini ya Jadi tidak full shut down Kalau pengen full shut down harus ditahan tombol powernya ya Nanti akan ada opsinya Power off, do you want to shut down? Cancel Jadi, ya lebih enak aja ya Daripada kelamaan nunggu dia booting kan Mending di standby aja Dan untuk navigasi tentu pakai remote-nya ini ya Remote-nya ya, wujudnya tipikal kayak remote-remote smart TV pada umumnya ya Tapi disini ada beberapa tambahan tombol Kayak ada tombol mute Terus tombol source sama tombol ini ya Boom Untuk milih nih ya Picture mode, Dolby sound mode, ini itu segala macem Dan lain-lain Lain Ya, jadi kalau pengen nyetap layarnya Layarnya mungkin pengen diganti-ganti Apa, tone-nya ini itu segala macem Pencet ini ya Pivot, standard, sport, user, movie Ini aku bikin user, backlight-nya aku turunin Karena lagi proses shooting ya Kalau pemakaian standard sih aku pakaiin di Standar ya Pemakaian standard ya Maksudnya pemakaian apa sehari-hari aku pakenya di standar ya Dan bicara soal layar tadi kan aku bilang Doi ini support yang namanya Dolby Vision ya Dolby Vision singkatnya ya Merupakan HDR yang lebih superior lah Sangat berbeda ketika nonton film-film dengan format tertentu ya Misal nonton dari Prime Video, Disney Plus Bahkan dari Apple TV juga udah support Dolby Vision ya Jadi Apple TV kalian gak salah denger ya Kita buka dulu Apple TV Di Android sekarang ada aplikasinya ya Dulu kan di Android tidak ada aplikasi Apple TV Jadi para fanboy Apple akan sangat bersuka cita ya Oke nonton ini konten-konten dari Apple TV Misalnya OPEG Long Way Up Banyak konten-konten yang udah support Dolby Vision ya Sebentar ya Ini rado lemot di internetku ya Soalnya pake Ya tau lah yang kabelnya baru aja putus loh Siapa itu? Dolby Vision ya doi support Dolby Vision ya 4K Dolby Vision Dolby Atmos Jadi konten yang ada disini sangat matching banget dengan kapabilitas si TV ini ya Jadi kualitas Dolby Vision nya aku rasa sangat baik Ketika nonton konten yang support Maka brightness-nya nampol banget ya Sinar matahari kelihatan sangat silau Shadownya tampak deep Kontrasnya nampol Jadi bukan HDR yang ecek-ecek lah Jadi color-nya rich Dan kalau bicara soal color Disini terdapat Chroma Boost Picture Engine Ya istilahnya Chroma Boost ini mungkin sering terdengar ya pada smartphone Realme Pada kameranya Dan fungsinya aku rasa mirip Bikin warnanya jadi vibrant vivid gitu lah Apa ya Tonenya jadi sedikit kemerahan Sedikit doang ya Mungkin beberapa orang agak kurang demen karena warnanya rada lebay ya Tapi kan lagi-lagi bisa diatur Warnanya via ini ya Via picture mode-nya tadi Tapi kalau buatku pribadi aku suka sih ya Sama warna-warna yang gonjren-gonjren kayak gini Ya konten-konten yang pake Dolby Vision Bisa dilihat 4K UHD Vision 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 4K biasa Vision Ya konten-konten jangan manau di layanan streamnya Sudah banyak yang support format tersebut ya Jadi silahkan di-enjoy aja via TV-nya ini Karena Doi sudah support Dolby Vision Sama Dolby Atmos juga ya Dolby Atmos ntar aku bahas Fitur-fitur lainnya ya Google Assistant di TV Android tentu pasti ada ya Jadi kalau mau summon biasanya via remote-nya ini dipencet Terus ngomong ya Blah-blah-blah-blah gitu ya Itu sudah Sebentar ya Saya minta maaf Ya ya gak apa-apa aku maafin Ini remote aku taruh sini ya Jadi untuk summon Google Assistant Tidak perlu pake remote ya disini ya Disini udah ada mic-nya soalnya di TV-nya Kita tinggal bilang Oke Google Tunggol ya Turn off TV Boom Oke mati dia Oke Google Turn on TV Jadi kalau kita Turn on the Realm Smart TV Oke Realm Dia bacanya Realm Realme ya Realm Ya hidup ya Jadinya ya lebih praktis ya Gak perlu kita cari-cari remote Tinggal teriak-teriak aja Hey Google Gitu dia langsung denger ya Hey Google Eh kok hey Google Oke Google Ya Sensitive ya mic-nya ya Habis itu Ya audio ya Dolby Atmos Seperti yang gue bilang tadi Jadi kalau udah support Dolby Atmos Tentu DOI bisa menghadirkan Audio yang lebih surround ya Ya kayak di bioskop itulah Apa All around you Gimana ya Kalau gak salah ya Udah lama gak ke bioskop lupa aku Dan intinya speaker-nya ini Powerful sih ya Jadi pada volume angka 1 aja Dia udah terdengar Kenceng ya Audio-nya ya Jadi untuk karakter audio-nya Untuk frekuensi high sama mid-nya journey Tapi untuk frekuensi low-nya Bass-nya kurang nampal Ya kurang detail Ya kalau bass-nya pengen jauh Lebih nampal ya Silahkan beli soundbar ya Itu merupakan hal wajib Apalagi kalian suka nonton Video Nonton film Pengen sensasinya kayak di bioskop ya Pake soundbar ya Ini soundbar aku pake soundbar Sony ya Dulu udah pernah aku bikin Videonya Dan mungkin kalian pengen ini ya Pengen dengerin sample audionya Sebenarnya aku coba puterin Lagu di Spotify Yang tidak melanggar hak cipta Sebentar aku cari dulu ya Ini volume 16 ya Volume segini suaranya udah kenceng banget ya Mute dulu lah Berisik ya Nanti tetangga pada bangun Overall kualitas audionya cukup enjoyable lah Aku lumayan demen ya Dan untuk speakernya sendiri Klaimnya punya ini ya Speakernya ada 4 ya 24W Support DTS sound juga Ya intinya TV ini sangat recommended Buat dipake nonton konten-konten yang berkualitas ya Karena terdapat Dolby Vision yang menghadirkan HDR yang iGesem Sama ini supportnya Dolby Atmos Audio tadi Dalam menghadirkan suara yang suram Tentu kudu didukung dengan konten yang semestinya ya Yang support Dolby Vision sama Dolby Atmos tadi Abis itu fitur lainnya tentu ada Chromecast ya Ya typical smartphone lagi Smart TV Android tentu ada Chromecastnya Nggak perlu aku jelasin ya Chromecast ya kayak mono lah Intinya bisa casting layar smartphone ke sang TV Kemudian Dolby ini juga punya sertifikat TUV Rheinland ya Jadi kalau dipake buat nonton lama-lama Matanya tidak gampang Capek Terakhir harganya Jadi harganya Dolby ini 6,3 juta ya 6,299 juta Hmm masih ini ya Masih cukup fair enough ya harganya ya Bahkan harganya menurutku cukup menarik Bila ngeliat kapabilitasnya Sama bila di compare harganya sama brand-brand lain Yang udah lama berkecimpung di dunia TV ya Menurutku Dolby masuk worth it ya Dan bakal aku jadikan TV daily driver di ruang tamu ini buat nonton streamingan ya Dari Netflix Apple TV tadi Disney Prime Video ini Itu segala macem Buat entertainment Dan yang jadi pertanyaan adalah ini ya Durabilitasnya Ya warap sih awet ya Ntar aku keluar-keluar lah Kalau misalnya ada apa-apa ya Semoga long lasting dan bisa memberikan entertainment yang berkualitas buatku ya Biar tidak bosan di rumah saja Oh udah boleh keluar deng ya Udah boleh peluyuran ya Dan untuk TV yang lawas Nggak bakal aku jual ya Bakal aku simpen di studio ku ya Buat pajangan You guys segitu aja review si Realme Smart TV 4K 50 inch ya Thank you for watching Silahkan like-nya Jangan belit-belit Semoga terbantu Semoga berfaedah Follow juga IG sama Twitter Kuat Bang Review Dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya See you Nonton apa lagi? Nonton Squid Game ya Squid Game aku udah nonton Saya udah selesai ya Berharap semoga ada season 2 ya Sub indo by broth3rmax